Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Mustofa Esaib. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi tutorial terkait dengan cara store pajak melalui CMS di menu baru, yaitu single MPN atau must MPN. Silahkan Bapak-Ibu login menggunakan akun CMS Bapak-Ibu, yaitu sebagai maker ya Bapak-Ibu. Jika Bapak-Ibu sudah berhasil login, silakan Bapak-Ibu pilih di bagian sini ya Bapak-Ibu, Payment ya Bapak-Ibu. Klik saja. Selanjutnya, di bagian sebelah kiri sini ada tag ini ya Bapak-Ibu. Ketika dulu itu sebelum muncul menu MPN, itu menggunakan single tag atau must tag. Namun untuk saat ini ada menu baru, yaitu menggunakan single MPN atau must MPN. Di sini saya menggunakan single MPN. Ketika sudah di klik ya Bapak-Ibu, silakan Bapak-Ibu pilih make payment. Ketika sudah dipilih make payment, di sini akan muncul tampilan seperti ini ya Bapak-Ibu. Di sini ada dua tipe ya Bapak-Ibu. Tipe yang pertama yaitu input billing, yang kedua create billing. Untuk input billing di sini, ini digunakan ketika Bapak-Ibu sudah membuat billing untuk penyetoran pajak ya Ibu. Yaitu pembuatan billing baik itu di DJP online atau pembuatan billing di aplikasi atau web lainnya ya Bapak-Ibu. Silakan Bapak-Ibu isikan ID billingnya di sini. Kemudian debit ininya ya Bapak-Ibu, debit account-nya dan schedule-nya di sini. Namun saya tidak akan menggunakan yang ID billing ini ya Bapak-Ibu. Tidak menggunakan yang ini. Tapi saya akan coba menggunakan yang create billing. Jadi untuk input billing ini tidak saya lakukan karena saya akan langsung membuat billing dan setor pajak langsung melalui CMS. Set billing di sini ya Bapak-Ibu. Langkah selanjutnya silakan Bapak-Ibu isikan NPWP-nya di bagian sini. Selanjutnya silakan Bapak-Ibu isikan email-nya. Namun ketika Bapak-Ibu tidak isikan juga tidak bermasalah ya Bapak-Ibu. Yang penting Bapak-Ibu silakan isikan yang ada tanda bintang merah ini ya Bapak-Ibu. Selanjutnya pilih kode pajaknya ya Bapak-Ibu. Ini saya akan melakukan pembuatan billing dan juga penyetoran PPN dalam negeri. Jelan jenis setorannya ya Bapak-Ibu. Saya akan Bapak-Ibu tentukan di sini ya Bapak-Ibu. Ini saya di sini menggunakan penyetoran ini ya Bapak-Ibu yang nomor yang kodenya 910. Gunakan kode 910 atau pemungut pendaharawan APBN. Selanjutnya urayanya di sini Bapak-Ibu silakan isikan. Misal di sini PPN ya Bapak-Ibu. Kemudian pilih masa pajaknya yaitu sesuaikan dengan bulan saat penyetoran ya Bapak-Ibu. Kemudian tahunnya pastikan disamakan dan tahun berjalan di sini yaitu tahun 2024. Kemudian untuk nomor ketetapan pajak ini, di sini dikosongkan saja. Kemudian jumlah pembayaran ya Bapak-Ibu silakan Bapak-Ibu ikan. Kemudian pilih di sini phone number yaitu nomor rekening dari saat kerba Bapak-Ibu semuanya. Maka di sini akan muncul phone name yaitu nama rekening dari saat kerba Bapak-Ibu semuanya. Dan juga di sini akan muncul juga saldonya ya Bapak-Ibu. Kemudian untuk schedule-nya di sini akan saya kosongkan karena ini akan secara langsung ya Bapak-Ibu. Kemudian setelah seluruhnya terisi silakan Bapak-Ibu klik submit. Maka akan menuju ke halaman konfirmasi payment yaitu single MPN. Kita akan ke bagian bawah. Kemudian di sini silakan Bapak-Ibu isikan tokennya ya Bapak-Ibu yaitu pin status dan token dari alat ya Bapak-Ibu. Langkah selanjutnya klik confirm. Ini transaksi sudah sukses ya Bapak-Ibu. Klik OK. Untuk melihat data yang tadi sudah direkam silakan Bapak-Ibu pilih di query. Maka akan muncul data yang tadi sudah Bapak-Ibu rekam. Ini ada ID, nomor referensi, ID pilih, debit info, ID systemen. Dan juga di sini di bagian akhir ada detail ya Bapak-Ibu. Untuk di statusnya ini need verify yaitu memerlukan verifikasi dari KPA. Nah, ketika sudah ada data seperti ini ya Bapak-Ibu. Langkah selanjutnya silakan Bapak-Ibu log out terlebih dahulu. Kemudian login menggunakan user approval ya Bapak-Ibu. Ini kebetulan approvalnya itu adalah KPA. Ketika sudah login silakan di bagian sini ya yang payment itu sama dengan saat di maker. Kemudian single MPN pilih di verify. Selanjutnya silakan Bapak-Ibu isikan tokennya di bagian sini. Jangan lupa untuk data yang ini Bapak-Ibu centang ya Bapak-Ibu. Kemudian isikan tokennya. Kemudian klik verify. Ini satu transaksi sudah sukses ya Bapak-Ibu. Klik OK. Untuk langkah selanjutnya pilih di bagian bawah lagi. Di sini ada approve ya Bapak-Ibu. Agar ini tidak hilang ya Bapak-Ibu. Ketika Bapak-Ibu mengalami hal ini. Silakan Bapak-Ibu. Di sini ada tulisan KPA ya Bapak-Ibu. Silakan Bapak-Ibu buang saja di sini. Kemudian centang sini ya Bapak-Ibu. Karena ini di channel saya ya Bapak-Ibu ada yang menanyakan ini ya Bapak-Ibu. Kenapa saat akan verifikasi dan approve ini di bagian sini itu hilang. Nah ini silakan Bapak-Ibu cek di bagian atas ini. Silakan Bapak-Ibu hilangkan. Ketika sudah hilang kemudian centang saja di sini ya Bapak-Ibu. Kemudian masukkan tokennya. Kemudian klik approve. Ini transaksi sudah sukses. Klik OK. Selanjutnya untuk melihat ini ya Bapak-Ibu. Hasilnya silakan Bapak-Ibu pilih di query. Tunggu sampai data ini muncul ya Bapak-Ibu. Nah di sini sudah selesai ya Bapak-Ibu. Yang in process tidak ada. Yang approve tidak ada. Di sini down ini tunjukkan sudah selesai ya Bapak-Ibu. Kemudian ada juga yang di channel saya juga menanyakan bagaimana cara untuk menge-print atau download BPR atau SSP-nya. Karena terkendala di situ ya Bapak-Ibu. Ini silakan Bapak-Ibu. Di sini ada print ya Bapak-Ibu. Bisa saja. Ini akan secara otomatis terdownload ya Bapak-Ibu. Tersimpan. Di sini ini datanya ya Bapak-Ibu. Kemudian untuk yang SSP-nya juga di sini bisa ya Bapak-Ibu. Tinggal klik saja. Nah ini juga seperti ini. Jadi begitu ya Bapak-Ibu. Cara untuk melakukan penyetoran pajak melalui CMS di menu MPN. Baik itu single MPN atau mass MPN. Jika Bapak-Ibu mengalami kendala, silakan Bapak-Ibu komen di video ini, di bagian komen di bawah. Atau Bapak-Ibu boleh juga untuk menghubungi saya di kontak saya yang sudah saya cantupkan di bagian deskripsi channel. Mari kita diskusi, dan maaf bukan berarti saya mengajari, namun saya mengajak untuk sharing ilmu dan pengalaman. Dari saya cukup sekian. Wallahul mu'afiq il'aku ma'tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.